Saya mau coba bacakanlah bagian demi bagian, tanpa menyebut kelompoknya, Anda supaya melihat akan pandangan teman-teman yang lain, supaya kita bisa punya gambaran yang lebih utuh, akan apa yang jadi pandangan dari saudara-saudara semua. Tadi dengan teman-teman staff, saya juga dengan mereka, apa sebenarnya dulu dalam daging itu? Saya juga berikan pertanyaan yang sama kepada mereka, tapi saya mau bacakan beberapa apa yang jadi pandangan lah ya. Yang pertama ada yang berkata begini, secara lahiriah, jika ada sesuatu yang tajam masuk dalam daging, tubuh kita akan terasa sakit dan mengganggu gerak kita terkontrol oleh duri tersebut. Betul juga sih ya. Duri dapat berupa sesuatu peringatan yang kita alami supaya tidak sombong, supaya tetap merasa tidak mampu dan tetap merasa bahwa kasih karunnya itu cukup, karena di dalam kelemahan ada kekuatan. Ini pandangan. Ini menurut saya bagus sekali, karena ini yang saya ingin saudara dan saya sepakati ya, jangan berkata bahwa kalau orang misalnya ya, sukanya jatuh dalam perjinahan, oh ini duri dalam daging, bahwa itu ngawur ya. Saya ingin Anda ngerti itu, bahwa itu sama sekali bukan. Jadi kalau ada orang menganggap itu sebagai excuse, sebagai alasan, saya rasa tidak. Saya tetap percaya bahwa ini bukan sesuatu yang sifatnya menyakiti hati Tuhan. Dalam pengertian pemberontakan berupa dosa. Ada orang yang jatuh bangun dalam perjinahan, lalu Anda berkata, ini duri dalam daging supaya saya tidak sombong, saya berkata ngawur itu. Itu sudah, itu dosa, itu tidak bisa dibicarakan yang itu ya. Jadi saya minta ini clear sekali. Dan nanti kita akan lihat bagian per bagian. Saya mau berikan beberapa pandangan, mungkin akan nolong, tapi saya perhatikan jawaban Anda baguslah. Anda berkata gini, arti duri dalam daging adalah barometer kerendahan hati, yang kedua berlaku dalam hidup kita, yang ketiga kelemahan dalam diri seseorang. Probably ya, kelemahan. Kita punya kelemahan-kelemahan yang tidak semata-mata suatu dosa, tapi karena ketidaksanggupan manusia kita dalam beberapa batasan yang muncul dalam kehidupan kita. Mungkin ini jawaban-jawaban yang baik. Sesuatu yang membatasi kita sebagai alarm ya, dengan tujuan agar kita tidak dapat bermegah atas diri kita sendiri. Ya, betul sih, karena memang tujuannya membuat tidak sombong ya. Karena Paulus berkata, dia akan terima itu setelah dapat pernyataan-pernyataan Tuhan yang luar biasa. Jadi sesuatu yang memang ditaruh di tanda petai, ditaruh untuk membuat kita sadar bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Lalu ada yang berkata, ada kelemahan yang terdapat dalam tubuh Paulus, segala sesuatu yang melemahkan iman Paulus. Ya, mirip-mirip lah. Setiap pelayanan Paulus dimanapun dia pergi, iblis selalu menimbulkan kesusahan adalah penganiayaan, disesah, penderitaan untuk melemahkan Paulus. Ya, ini pandangan juga diantaranya. Karena kan dikatakan sebagai utusan iblis. Nah, ini pandangan, saya belum komentari terlalu banyak ya. Yang berikutnya ada yang berkata bahwa setiap pelayanan kita, bila kita dipakai Tuhan luar biasa, maka sifat kesombongan itu timbul. Inilah yang dikatakan duri dalam daging. Ini pandangan sedikit berbeda. Jadi, kesombongan itu merupakan duri. Atau bukankah ini kesombongan yang harus ditekan dengan duri itu? Ada bagian di dalam hidup kita yang sengaja Tuhan tidak bereskan. Dengan maksud supaya kita selalu koreksi dan selalu tergantung, bergantung kepadanya. Ya, probably, karena dia minta tiga kali dia, Tuhan tolong ini singkirin, didiemin aja sama Tuhan. Cukup, cukup, cukup. Itu kelemahan tubuh, sakit penyakit. Yang kedua, penderitaan dalam penjara. Ini pertentangannya di sini, saudara. Kalau Anda jawab penyakit ini ditentang oleh banyak orang. Karena ada banyak orang yang tidak setuju bahwa itu berupa penyakit. Ya, ini pertentangan sih. Ini pertentangan. Tapi apakah mungkin, Pak? Probably, mungkin, saudara. Pokoknya segala sesuatu yang ujungnya membuat kita rendah hati. Tapi kalau dibilang penyakit, ada banyak orang yang tidak setuju. Saya ada bukunya John Avant sini. Ini bukan soal duit kali ini. Soal durinya Paulus. Paul Stone. Gambarnya John waktu muda, laki santai. Ini belum diterjemahkan. Dan dia termasuk orang yang tidak setuju bahwa ini merupakan penyakit. Dia sama sekali tidak setuju. Nah, tapi kan orang boleh berpendapat, saudara ya. Karena Paulus juga tidak terlalu jelas ngomongnya itu apa. Jadi, orang boleh berpendapat. Seperti Anda boleh juga berpendapat. John boleh berpendapat. Yang ada yang berkata begini. Ini adalah apa ya. Kritikan yang tidak sependapat dengan kita. Tentu ya. Kalau kritikan pasti tidak sependapat. Kalau sependapat tentu merupakan dukungan. Tapi ini baguslah. Memberikan penegasan. Yang kedua adalah kelemahan-kelemahan kita yang hanya dapat diatasi dengan dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, penghalang-penghalang di depan atau di hidup kita. Semuanya ada supaya kita tidak jatuh atau tidak jauh atau menjauhi dari Tuhan dan rencananya. Oke, ini merupakan jawaban dari satu kelompok. Lalu ada yang berkata, artinya sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk membuat kita selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Jadi, sesuatu itu artinya ya luas sekali ya banyak. Tapi, intinya yang diizinkan Tuhan untuk membuat kita selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Berikutnya adalah yang berkata, ini merupakan tanda atau alarm. Ini banyak orang pakai nama alarm. Cepatnya Anda juga banyak bawa alarm di sini. Tanda, alarm Paulus dari Tuhan. Supaya Paulus tidak menyombongkan diri, tidak lupa diri, selalu tunduk dan mengingat Tuhan. Tapi kok utusan iblis ya? Ya, alarmnya gitu ya. Apa yang dimaksud dengan Dutam Baking? Dia berkata, kelemahan atau ketidakmampuan kita yang hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu yang berfungsi sebagai kontrol Tuhan. Ya, betul. Dalam hal ini ya hanya Paulus yang tahu dan Tuhan juga ya. Makanya kita perlu cari tahu sebetulnya. Ya, karena kita tidak tahu. Ketidakmampuan kita. Ini bagus, ini jawaban bagus. Masalah yang saat itu belum bisa diselesaikan. Ya, atau yang kedua dibilang kesombongan. Kembali saya berkata, menurut saya kesombongan itu yang akan ditekan dengan duri itu. Tapi ada masalah yang saat itu belum bisa diselesaikan. Sesuatu penyakit secara fisik yang diizinkan oleh Allah di dalam Paulus yang tidak tersembuhkan agar Paulus sadar kekuatannya bukan dari dirinya sendiri tapi oleh kemurahan Allah. Kembali ini penyakit dan ini banyak yang nentang. Kalau ada yang bilang penyakit, kemiskinan itu banyak yang nentang. Terutama orang karismatik itu tidak setuju. Karena mereka percaya oleh Bulu Resus semua penyakitnya sudah disembuhkan. Jadi itu sisi yang terjadi. Ya, ini bagian-bagian isu-isu yang kita mesti hadapi dong dalam keseharian kita ya. Tapi kalau Anda perhatikan seperti Catherine Coleman, walaupun ini bukan kebenaran dan tidak mencoba membenarkan itu, tapi ini ada fakta ya. Kayak Catherine Coleman kan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dia mati karena penyakit cancer. Elisa, Elisa itu matinya karena apa? Sakit, kita berkata sakit yang membawa pada yang akhirnya membuat dia mati ya. Tapi tidak berkata bahwa, kalau gitu tidak berlaku dong Pak Bilur Yesus. Saya berkata ini kebenaran, ada fakta-fakta yang kenyataan yang kita lihat sehari-hari. Larry Kivoffer tulis buku yang berjudul, Apa yang kita buat kalau Tuhan belum menyembuhkan kita? Itu buku menarik sekali. Dan banyak orang karismatik benci buku itu karena tidak sesuai dengan yang diajarkan. Well, itu tapi kenyataan dari pendapatnya dialah, saudara ya. Ada yang berkata, sesuatu yang Tuhan berikan atau izinkan terjadi dalam diri kita yang sifatnya itu mengingatkan kita. Ya, pokoknya supaya kita tahu bahwa kita ini lemah, tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Supaya anugerah Tuhan dicukup, supaya kuasa Tuhan nyata atas kita, supaya tidak bermegah dalam kekuatan atau kemampuan kita. Mirip-mirip ya. Suatu pembacaan, kesimpulan kami adalah suatu penyakit yang ada dalam diri Paulus yang Tuhan izinkan tidak dapat disembuhkan supaya Paulus tidak memegahkan diri. Sadar bahwa di dalam dirinya ada kelemahan yaitu sakitnya tersebut. Ada pandangan begitu sih, ada yang berkata, katanya Paulus ini matanya agak sedikit kabur ya, perlu diberi kacamata atau dulu kan gak ada ya, atau perlu diobati. Tapi ada yang berkata itulah duri di dalam dagingnya, yaitu problem pada matanya. Ini ada jawaban yang tegas sekali, pengaruh iblis, pesuruh iblis. Ya betul juga sih, ya tapi itu apa maksudnya? Kurangan waktu ya mungkin ya. Oke, duri itu tidak enak sakit bagi daging kita, sedangkan tubuh atau daging kita ini senang untuk yang enak-enak. Tidak mau sakit. Jadi duri itu digunakan untuk mematikan kedagingan, keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sanggal diri bikru salib, itu kelemahan, kesukaran, aniaya. Karena Kristus Tuhan sendiri yang memberi kekuatan dan kemampuan untuk menanggungnya, supaya tidak sombong. Yang berkata, suatu kelemahan yang diizinkan Tuhan dalam diri kita, daging kita, supaya kita tetap bergantung pada Tuhan. Pengajar-pengajar sesat, yang berusaha untuk membelokkan pengajaran Paulus. Paulus selalu berada dalam penderitaan badani secara terus-menerus sepanjang hidupnya. Siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Dulu dalam belakian adalah kelemahan kita yang memproteksi kita dari kesombongan. Itu yang Paulus juga katakan. Sesuatu yang ada dalam diri kita, misalnya penyakit, kekhawatiran, atau hal-hal yang menggocoh kita, sehingga membuat kita tidak menjadi sombong, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Duri dalam daging bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang sering membuat kita merasa tertekan, karena mereka telah sejalan dengan, tidak sejalan dengan kita dalam pelayanan. Proses Tuhan dalam hidup kita, pendidikan Tuhan, proses tersebut sakit karena bertentangan dengan daging kita, yang sengaja dibiarkan Tuhan supaya kita tidak sombong dan kita sadar bahwa kita lemah dan dalam kelemahan kita kuasa Allah sempurna. Adalah pengerja-pengerja palsu. Di 2 Timotius 3.14, Paulus mengingatkan hati-hati anak-anak rohani. Dan terakhir adalah penyakit dari Tuhan yang tidak bisa disembuhkan karena ada, apa ini, menyatakan, karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan agar tidak sombong oleh kekuatan Paulus sendiri sebagai nabi. Dalam pelayanan selalu dapat hambatan yang tidak bisa dikendalikan, pengajar-pengajar yang mengajarkan tidak seperti yang diajarkan Paulus dari pewahyuan Tuhan terhadapnya. Yang lain nanti akan saya pilih-pilih dan kemudian akan saya coba bagikan kepada pengajar-pengajar yang lain supaya mereka mengerti apa yang jadi pemikiran saudara, jadi ide, kesulitan, dan kira-kira kemana Tuhan akan membawa hidupmu. Kalau saya boleh mengomentari sedikit ya saudara soal duritian daging ini, saya katakan lagi begini ya, memang tidak clear sih di Alkitab ya, artinya dia berkata utusan iblis, dia berkali-kali berkata itu merupakan utusan iblis. Bentuknya apa sebetulnya? Menurut saya bentuknya ya, adalah sesuatu yang mengekspos kelemahannya dia sebagai manusia. Gitu, karena itulah dia berkata itu aku bermegah dalam kelemahanku sebetulnya. Jadi ada-ada sisi memang betul itu utusan iblis dan istilahnya Pak Yusak itu begini ya, Tuhan itu suka memanfaatkan segala sesuatu. Ada orang yang dipakai Tuhan, ada orang yang dimanfaatkan Tuhan. Ya, kalau orang dipakai Tuhan gak bisa, dimanfaatin aja akhirnya. Itu yang Pak Yusak seringkali berkata, makanya kalau anda mau dipakai Tuhan, ya biarlah engkau menyerah dipakai Tuhan. Kalau tidak, engkau akan dimanfaatkan oleh Tuhan. Saya pernah nonton sebuah film saudara. Film ini bukan true story ya, tapi intinya bagus. Ada seorang anak wanita ya, anak ini tinggal dari keluarga yang baik-baik. Orang tuanya mengasih dia begitu baik, tidak pernah kenal hal yang jahat seperti banyak anak muda di Amerika. Dan anak perempuan ini pinter sekali. Ketika kemudian dia mulai masuk ke college, dia harus jauh dari orang tuanya. Dia pindah ke kota lain, dan dia tinggal di asrama. Di situ dia bertemu dengan orang-orang dari berbagai kota yang berbeda-beda, yang punya tabiat dan watak yang sangat berbeda-beda. Sebagian dari mereka adalah seperti orang tuanya, begitu baik, mendukung, dan nolong sekali. Sebagian itu jahatnya luar biasa. Mereka ini kelompok-kelompok orang yang tidak pernah mau belajar di kelas, suruh ganggu orang lain, buat keributan, neken orang yang sedang belajar, dan selalu menciptakan banyak pressure dalam hidupnya. Pada satu hari, kelompok yang jahat ini punya pemimpin satu perempuan, dan mereka pakai drag, pakai narkotika, segala macamnya. Satu hari mereka lagi buat pesta begitu, dan mereka suntik obat, overdosis. Nah pemimpinnya yang paling jahat, yang paling neken dia, paling ganggu dia itu mati, saudara. Dia mati, bahkan matinya menyedihkan sekali, dia limbung, tidak bisa mengendalikan diri, dia jatuh masuk ke, jatuh di pantai, dan ditemukan dalam keadaan terapung mayatnya, ketika diperiksa overdosis oleh karena pemakaian obat yang berlebihan. Lalu tiba di mana hari pemakaman, ya. Nah tradisi di banyak kota kecil di Amerika, atau mungkin juga kota besar masih ada, tapi kota kecil Amerika begini, kalau ada orang mati, itu sebelum pemakaman, dalam kebaktian di gereja, itu dibuat suatu acara di mana keluarga atau kerabatnya diberi kesempatan untuk bicara, apa yang dia rasakan terhadap almarhum atau almarhumah. Nah biasanya, mereka ngomong yang baik-baik, ini orang begini, ini orang begini, ini orang begini, dia ngomong semua yang baik. Karena orang ini jahatnya luar biasa, ketika itu disampaikan oleh pendetanya, siapa yang ingin memberikan sebuah, apa ya, memori tertentu tentang dia, dalam bentuk kalimat-kalimat yang Anda mau ucapkan, tidak ada orang yang maju ke depan saudara. Karena semua orang berkata, ini brengsek ini orang. Perempuan ini jahatnya luar biasa, ngaco pakai drug overdosis, mau ngomong baiknya di mana. Dengan keluarganya ribut terus, berantem terus, keluar dari rumah, nggak diurus keluarganya, dengan temannya dia berantem terus, nah semua yang berandalan juga sadar, ini teman inilah yang membawa mereka hidupnya rusak. Dan tiba-tiba ketika semua orang terdiam, dan tidak ada satupun yang mau bicara, perempuan tadi gadis yang dari keluarga baik-baik berdiri, dan dia berkata, saya mau bicara. Semua orang kaget, karena orang berpikir, dia akan ngumpat-ngumpat si mati ini, kira-kira. Karena orang ini ditekan terus sama yang mati ini selama hidupnya. Kalau mau belajar diganggu, dikerjain terus begitu rupa, sampai begitu jahat saudara. Lalu kemudian, si wanita ini mau nggak mau diberi kesempatan. Orang berpikir, waduh dia pasti maki-maki diumpat-umpat ini orang. Dia maju ke depan, ke depan mimbar, terus dia mulai bicara, dan dia berkata begini, dalam hidupku ini ada dua, kelompok orang yang berpengaruh. Kelompok yang pertama adalah, orang-orang yang selama ini mengasihi aku, mendukung aku, menguatkan aku. Orang tuaku, teman-teman baikku, sekitarku, teman sekamar, mereka orang-orang baik. Dalam keadaan aku lemah, mereka memberi kekuatan. Kalau aku jatuh, mereka angkat aku. Kalau aku lelah, mereka memberikan semangat baru. Ini orang-orang yang selalu menopang hidupku luar biasa. Sehingga aku makin lama, aku dibuat makin kuat, makin kuat, aku bisa jalan, aku bisa sampai dengan hari ini, oleh karena begitu banyak teman-teman, yang mendukung aku, dan keluarga yang mengasihi aku. Tetapi dia berkata, di antara mereka juga, dari sisi yang lain, ada orang-orang yang selama ini, dipakai juga untuk menjadikan aku, seorang wanita yang kuat. Dia berkata, mereka adalah orang yang menganiaya aku, menindas aku, menekan aku, dan mengacau hidupku dengan berbagai cara. Dan beliau inilah tokohnya katanya. Tapi saya berhutang budi, karena dia, aku jadi wanita yang kuat. Tanpa orang seperti dia, aku tidak mungkin kuat seperti sekarang. Aku hanya jadi orang yang lembek, dan tidak akan pernah tahan dengan tantangan. Dia berkata, aku bersyukur, dia dimanfaatkan, untuk membuat aku jadi kuat, dan tegar, sampai dengan hari ini. Semua orang kaget dengan perkataan itu. Saya waktu dengerin orang ini, ya dalam film itu dia ngomong begitu, saya berkata, luar biasa. Itu kenyataan itu benar. Amen, saudara? Dalam hidup kita, kita perlu dua itu. Kita perlu dua itu. Kita perlu orang-orang yang mendukung kita. Kalau Anda hidup dengan orang-orang yang selalu memberikan dukungan, selalu mengasihi Anda, tidak pernah ada permusuhan apapun, saya berkata, kita akan jadi orang yang lembek sekali. Tapi kita perlu, walaupun tidak terlalu banyak ya, perlulah 1, 2, 15, gitu ya. Kalau ada orang, ada orang-orang seperti itu, yang memberikan tekanan dalam kehidupan kita, yang menindas kita, menganiaya kita, memberikan kesulitan dalam kehidupan kita, ternyata, itu bisa dimanfaatkan, untuk membuat menempa kita, jadi orang yang kuat di dalam Tuhan kita. Amen, saudara? Segala bentuk kesulitan apapun juga, itu menghasilkan tempaan yang sangat hebat sekali. Nah, saya percaya, duri dalam dagingnya Paulus itu termasuk sesuatu yang tidak jelas apa, dia berkata, utusan iblis, di perjanjian lama, dipakai itu sebagai istilah untuk orang-orang kanaan, oleh Yosua, dipakai oleh Daud sebagai orang-orang Dursila, oleh Daud dalam perkataan terakhirnya, mereka seperti duri yang disebarkan. Dan saya berkata bahwa itu mungkin juga orang, menurut saya, bisa orang yang memang mengganggu kita, tapi dalam kontinuitas yang tinggi terus-menerus, tapi atau mungkin, ada sesuatu yang mungkin persoalan atau apapun, yang sengaja memang, itu iblis yang beri, tapi Tuhan sengaja biarkan, izinkan, untuk ikut menempa kita, sambil sekali-sekali mengingatkan kita, bahwa kita ini orang yang tidak berdaya. Anda mungkin pernah ngalami, atau satu hari saya berdoa Anda akan ngalami, di tengah-tengah segala keberhasilan, dan orang diberkati, ada satu sisi dari hidupmu yang ketika itu dimunculkan, Anda mengatakan, aduh Tuhan, aku ini tidak bisa kok Tuhan, tapi ini begini, tapi yang ini, udahlah tutup ajalah pelayanan, aku tidak mengurus ini, ini tidak bisa ini, ini saja tidak bisa ternyata. Lalu sadar, ini semua dari mana? Tuhan ternyata yang memberikan kepada kita. Nanggap benar-benar, duri itu memang sakit, itu betul, itu kayak bukan alarm lah saudara. Itu apa ya? Bom, bukan bom waktu lah ya. Kalau bom ledak sekali, kita mati. Apa sih? Listrik yang voltasenya rendah gitu ya. Betul juga, tapi tombolnya jarak jauh gitu. Kalau sudah mulai, agak gede kepala kita, sudah terlalu banyak senyum, ya banyak madu dimakan, Allah suruh malekat, pencetnya, tetik, sadar. Pernah gak ngalami itu? Ketika semua smooth, saya ngalami, saya berkata jujur, saya ngomongin, kalau sudah sekian bulan, semua lancar, saya sudah mulai berdebar-debar. Waduh, ini kalau lancar terus gini, makanya saya sebelum dipencet, saya ngomong diri saya, ingat, bukan kamu, bukan kamu, tapi gak berguna itu, saudara. Artinya ada gunanya, tapi gak total. Tetep pencet juga, terrrt, sampai, aduh Tuhan ini betul, gue tutup aja lah, gereja ini tak tinggal aja lah, gak bisa, gak bisa, ini aja gak bisa ngurus yang, begini. Lalu Tuhan akan berkata, jadi semua ini siapa yang kerja? Ya engkau, engkau Tuhan. Makanya ingat, terrrt, ngerti itu, saudara. Itu bagus di silahnya. Makanya beli simbol PLN, taruh di darahmu, saudara. Supaya ingat, saudara, ingat. Masih banyak perdebatan soal ini, tapi at least saya ingin melihat, sebagian besar dari Anda mengertilah, bahwa tujuannya satu, dan kalau nanti ya, saudara, Anda akan menghadapi itu, Anda akan ngalami yang sama. Dan ujung, kalau Anda perhatikan awalnya, itu muncul dari mana? Dari pernyataan yang hebat itu. Supaya aku tidak meninggikan diri, karena semua orang, ingat tadi ya, pohon anggur itu ketika tumbuhnya luar biasa. Bukan cuma buahnya lebat, tapi daunnya lebat. Dan ini yang dipotong. Menurut saya, ini bahasa lain yang Tuhan pakai. Bentuk-bentuk dipotongnya kita, dari berbagai hal yang tumbuh, yang tidak diperlukan dalam hidup kita, sebagai anak Tuhan. Itu yang merupakan sesuatu yang memang selalu Allah izinkan di dalam hidup kita. Tapi saya berkata, itu bukan dosa loh saudara. Bukan sesuatu yang dosa. Contoh, Pak, itu bentuknya apa? I think seperti kelemahan bisa. Tapi kelemahan begini, seperti ketidakberdayaan. Makanya kan Paulus kalau ngomong di ayat berikutnya, kan kelemahan, kelemahan, kelemahan ya. Seperti ketidakberdayaan untuk menyelesaikan sesuatu. Contoh begini, Anda suami istri misalnya ya. Kadang-kadang itu durinya mungkin tidak, tidak secara permanen tinggal ya. Tapi saudara bisa melayani begitu rupa, tapi untuk ngajak istrimu berdoa aja, engkau tidak mampu. Dia bisa langsung, Anda bisa membuka persekutuan doa ribuan, tapi memulai satu di rumahmu, engkau gak bisa. Engkau gak berdaya. Berhadapan dengan ini enggak berdaya. Atau dengan masalah tertentu kok, aduh Tuhan ini aku gak berdaya. Aku bisa ini coba ini, tapi aku gak berdaya. Karena mungkin bukan hanya berlaku untuk dirimu, tapi ada kaitan dengan orang lain, yang tidak bisa engkau paksa. Ngerti ya saudara ya? Mungkin bisa bentuk begitu, tapi segala sesuatu yang menurut saya, tadilah bisa dipencet malekat, sehingga membuat kita sadar, iya aku gak bisa Tuhan, aku gak bisa. Dan itu penting buat kita. Sebab, kalau gak ada itu, kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Ya kan saudara? Dan kalau sudah begitu, maka habislah pelayanan kita. Karena, dia berkata, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Saya harap, ini memberikan pengertian kepada saudara sekalian. Tapi, mari kita renungkan lebih jauh lah. Lebih jauh ada di rumah, renungkan. Apa yang sesuatu yang ada di dalam laging? Dalam hidupmu, coba renungin. Dan jangan berkata, kepada temanmu sebelahmu. Engkau lah duri dalam hidupku. Jangan, jangan, jangan. Please don't, saudara. Jangan, jangan, jangan. Itu lebih kepada diri sendiri ya. Ketidakmampuan, kelemahan kita. Bukan teman. Nah, dengar baik-baik. Ini banyak orang, problem saudara. Saudara, selama engkau masih menunjuk orang sebagai akar masalah, engkau belum ketemu akar masalahnya. Karena sebetulnya semuanya di dalam diri kita sendiri. Yang di luar itu sebetulnya hanya sebagai sarana saja. Cuma masalah di dalam kita. Contoh begini, kalau orang kena flu, kenapa orang bisa kena flu? Anda ngerti enggak? Setiap kali yang kita hirup ini, di dalamnya juga ada bakterinya, ada kumannya. Udara ini juga penuh dengan kuman. Kalau Anda bisa melihat saudara, mungkin Anda akan cepat-cepat minta tabung oksigen yang bersih, Anda akan hidup seperti astronot. Karena kalau melihatkan semua kumannya. Tetapi ini semua tidak ada efeknya, sampai tubuhmu mulai lemah. Oleh karena kecapean, oleh karena berbagai faktor, tubuh Anda mulai lemah, daya tahanmu terhadap ini mulai berkurang. Waktu daya tahan Anda mulai berkurang, ini akan menyerang hidup kita, tubuh kita. Nangkap ya, hal yang sama dengan teman-teman sekitarmu. Itu mereka boleh berulah, main silat, main apapun. Forget it, enggak ada kaitan dengan hidupmu. Tapi, kalau engkau tidak kuat, engkau lemah, itu akan berakibat dalam kehidupan saudara. Nangkap ya, saya harap ini sesuatu yang jelas, yang clear, yang bisa membuat kita mendapatkan pengertian dari Tuhan. Oke, mari kembali ke Lukas tadi, saya masih meneruskan tentang anak yang hilang. Ini perumpamaan ya, tidak pernah habis-habis saudara. Rasanya, saya berkata Tuhan ini, luar biasa sih, luar biasa. Di kamarmu nanti, di rumah, saya dorong saudara untuk, baca lagi ya, karena itu, pewahyuan yang, kalau orang pikir, wah ini untuk penginjulan pak bagus, ya betul juga sih, tapi, ternyata di dalamnya, kekayaan yang Tuhan berikan buat kita itu, luar biasa. Nah, kalau Anda perhatikan lagi di Lukas 15 tadi ya, saya mau sampaikan, saya sudah berikan beberapa poin, tapi saya mau sampaikan beberapa hal lagi. Coba perhatikan gini ya saudara ya, kalau kita mau jujur melihat, baik si bungsu maupun si sulung itu, pada mulanya loh, sebelum mereka itu, bereaksi ya, dua-duanya bukan anak yang ideal, dari Bapak inginkan, yang Bapak inginkan. Fisiknya, dekat dengan Bapaknya, tapi antara mereka dengan Bapaknya, itu ada gap, ada jarak yang sangat dalam sekali. si bungsu lebih ekspresif, dia lebih, berani berontak, si sulung lebih diam, tapi mentalnya berbeda. Bungsu ini kurang ajar sebetulnya, dia berkata gini, berikan kepadaku bagian, daripada harta milik kita, yang menjadi hakku. Anda tahu nggak, bahwa warisan itu hanya boleh diberikan, kalau Bapaknya sudah mati. ini kan kurang ajar tuh. Tapi saya mau nanggap gini ya, bagi si bungsu, dia mau berkata begini, Bapak, buang aku, kamu sudah mati. Kejatuhan orang dimulai, ketika kita, sadar atau tidak berkata, bagi saya, Tuhan sudah mati. Nah, ini jangan Anda pikir, bahwa orang Kristen, tidak bisa ngalami seperti ini. Bisa sekali. Kapan terjadinya? Pada waktu Anda dan saya, sudah mulai kehilangan, persekutuan intimu dengan Tuhan. Kalau Anda sudah mulai kehilangan itu, maka semuanya itu sia-sia. Itu sudah mulai ada, pemutusan hubungan secara batin, sudah mulai hilang sebetulnya. Dan ini banyak dialami oleh orang Kristen. Sekalipun fisiknya, masih di gereja, masih di sekolah ini, tapi Anda tidak punya lagi, hubungan pribadi dengan Tuhan secara intim. Nah, kalau Anda buka di Yohanes 15, ini soal pohon anggur, minimal saya hitung ya, tujuh kali, Yesus berkata soal tinggal di dalam aku, atau tidak tinggal, tapi kata abide, kata tinggal, minimal dalam Alkitab kita, tujuh kali Tuhan Yesus menyebutnya, dalam satu perikub itu. berarti betapa pentingnya, istilah abide in him, tinggal di dalam dia. Si Bungsu sudah bersama Bapaknya, sekian lama, dan lahir saya percaya. Hari itu berkata, aku minta bagian warisanku. Dan saya berkata, itu kurang ajar. Dia mau berkata, Bapak, buat aku kamu sudah mati. Dan bagi banyak orang Kristen, ini hal yang menyedihkan, karena kita kehilangan akan, persekutuan kita dengan Tuhan yang intim, yang pernah kita alami. Saya mau dorong Anda, demi kasih Tuhan, jangan satupun di antara kita, kehilangan persekutuan intim kita dengan Tuhan. Karena kalau Anda pergaulan dengan Allah itu hilang, maka semuanya hilang. Tidak ada hal yang ilahi akan lahir lewat kehidupan kita.